Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film paswadnya Oh nundut gue banyak Hai guys Kali ini gue akan membuahkan kisah seorang pria sukses yang jatuh miskin karena kesang brutan a.k.a. saknes brutal Jadi bagi para laki-laki wajib ditonton ya Dan seperti biasa tanpa berlama-lama lagi Mari tagaskan Kisah yang full kesang brutan ini a.k.a. saknes brutal Mengisahkan seorang manusia berbatang bernama Gunawan Ya panggil aja Guna Ya inilah yang gue bilang kisah full kesang brutan Nasib jadi sekretaris bos ya gini Jadi bahan kesang brutan Oknum ya oknum Disana Guna pun mencoba meminta jatah bulanan ke karyawannya Namun si woman ini tentunya menolak Karena ia kebetulan lagi halangan Dan kebetulan lagi otak woman ini masih lurus Jadi gak bisa dianggap perempuan micet Namun untungnya datanglah sang suami yang dengan mengwak-wakan Kalian tau apa alasan Guna? Aduh Saya itu cuma nemenin dia karena dia lagi lembur disini Nemenin bapak kau Nemenin sambil mengunboxing Ngeri ui kalau udah punya atasan saknes Sebelum terjadinya bakuantam Mereka pun langsung pulang dengan iming-iming akan melaporkan Guna ke kantor Halo Kids Ya kalau di negara timur tengah gitu namanya cuy Hal hasil karena mental sedikit muncrat-muncrat Besoknya si Guna langsung mengbogem si mamang menggunakan balok kayu Sama ia pun kelopak-kelopak seperti ikan tenggiri Tapi untungnya sang istri pun akhirnya ngespon kesana Hingga Guna langsung melarikan hiri sebelum ketahuan Sementara si mamang reaching ini matanya harus terkena nerf di bagian pengelihatannya Nah kejadian ini pun langsung dilabrak oleh karyawan serabi lempitnya Yang bilang kalau suaminya sekarang buta Jadi kita bebas meraba apapun sekarang Iya gak dong Namun Guna yang banyak cuan Ia pun tinggal bilang Mulai detik ini Kamu saya berhentikan dari pabrik ini Yang membuat woman ini auto kena mental Padahal tadi congornya begitu nyeros cos dalam memberi tutur Bos dilawan anjing Orang salah pun bisa jadi bener Kalau posisinya adalah bos dan banyak uang Di malam harinya Guna pun melakukan transaksi kegelapan Karena bisa-bisanya ia menjual barang-barang di pabrik milik bosnya Anjas di atas Guna masih ada rajat rakir Namun beroja gacor berniat menukar bit embernya menjadi satria epiu Datanglah dua preman yang langsung merubah senyuman Guna menjadi kepanikan Lagian transaksi jual alat berat sampai di tempat sepi Zaman purba gini Belum diciptakannya transperan bangkah? Setelah terkena sakit hati yang mendalam Besoknya burung kakak tua varian Black Mamba Guna pun kembali bangkit dari alam kubur Ketika melihat woman good looking bernama Tiwi yang sedang menunggu ojek ember Mendingan pulang bareng saya aja Anjas nawarin tumpangan apamu dibungkus tuh Disana tentunya Guna ingin membungkus Tiwi seperti lempar Tapi untungnya datanglah kekasih Tiwi yang langsung mengamankan calon istrinya sebelum di unboxing Dan karena merasa ditikung Lah ditikung? Lo anjing yang munikung? Ketika di jalan Guna pun langsung mengajak Ayang Beb Tiwi PPP aduantem skuy Bisa gak sih kameramen kagak muter-muter? Gue pusing Anjas Namun untungnya Ayang Beb Tiwi kagak nanggepin ajakan tarung MMA di atas ring Karena ia yakin ilmu silatnya jauh di atas rata-rata manusia normal Nah merasa gagal mendelete nyawa pacar Tiwi yang bernama Aris Ketika Guna lagi bengong sambil memesan serabi topping keju mojarela Detanglah temannya yang langsung memberikan rekomendasi dukun Outfit freman tapi mainnya dukun Karena dengan menggunakan dukun ini Seluruh woman auto kesemsem Bahkan konon ada juga yang rela buka-bukaan Sambil mengatakan belai aku bang, belai aku bang Nah bagi yang jomblo boleh tuh datengin alamatnya Mainan top up susuk pake nyari jodoh Di hari itu juga si Guna langsung datang ke dukun yang Duh mau ngedukun apa ritual pemanggilan Nyiroro Kidul anjing Disana Guna pun diberikan resep rahasia pelet supra bapak kau Yang bisa mengetarkan seluruh woman sejagat rayahnya Dengan sekali buka celana Sampai meragukan kemampuan saya Anjas Sungkem sama ratu Gua jadi Guna Gua pelet dukunnya Terus dapet ilmu gratisan tanpa bayar Kala itu Guna langsung mentop upkan cuannya Sejumlah 3 juta Yang artinya masa pelet yang Guna gunakan Akan mendapatkan billing selama 1 tahun Buset Mahalan kelas timoti daripada kelas perpeletan Kemudian ketika Guna pulang Istrinya bernama Mita pun menemukan sebuah benda abstrak Di saku celana Guna Dan mengerai itu adalah titit Guna yang copot setengah Lalu Guna yang datang Ia pun langsung mengamankannya Sampai si Mita akhirnya tahu bahwa benda tersebut adalah jimat Yang membuatnya mengeluarkan ribuan tutur Dan langsung dibuat kena mental Ketika Guna mengancam akan bercerai Mauin aja mbak Sebelum Guna menjelma jadi si babang armor telur dadar Kesokan akhirnya Si Mita pun kembali menasehati suaminya Meski resikonya bisa di smackdown di kasur Beraninya sama woman Minimal boti Tapi untung Si Mita kagak menerima KDRT Seperti yang dilakukan oleh salah satu sampah masyarakat Yang lupa dipungut oleh panda waras Yaitu babang armor telur dadar Cuman Ya Ini doang sih Ya lebih baik ditalak sih Daripada KDRT Dari kejauhan percakapan mereka pun dilihat oleh Aris Pacar Tiwi Yang meroja tahu Kalau selama ini Guna udah memiliki istri Hal hasil ketika mau berangkat Guna pun melihat Aris yang lagi nguping Sehingga terjadilah kejar-kejaran Antara dua orang pengguna bit ember Dan tanpa memberi kata-kata Seperti Kak Gem terlebih dahulu Si Guna lebih dulu malah memberi paham Dengan membogem Aris Bahkan sebelum diberikan salam penutup oleh Guna Si Guna pun bilang Kalau ia dulu pernah ingin membayar Tiwi Dengan jabatannya Supaya Tiwi memperbolehkan digrepe-gerepe Memakai tangan-tangan nakal milik Guna Anjas Kejam emang cuy Kalau soal kerjaan Ini asli sih Banyak oknum BGGST yang kayak gini Dan sesudah memberi tahu kebusukan Guna Guna langsung memberikan fatality-nya ke Aris Hingga Aris Tepar Yang berkemungkinan sudah wastet Ini kalau kagak wastet GG Gaming sekali sih Defense Aris Di sisi lain Tiwi yang sedang menunggu ayangnya Ia pun dikabarkan Kalau Aris lagi kecelakaan Sedangkan di tempat Aris Pak masih hidup Bisa-bisanya masih hidup Kepentok batu Segede paha sumo anjing Sehingga beruntung Si Tiwi tak hilangan Calon kabel casannya Cuman minusnya Ada bagian yang lecet Pemakaiannya doang Ya masih untung Daripada wastet Di hari itu juga Guna kembali mendatangi Si dukun perpeletan Untuk mengupgrade peletnya Menjadi lebih premium Seperti Spotify Biar kagak ada iklannya Dan biasanya Si Guna langsung datang Ke rumah sakit Menemui Tiwi Untuk memberinya air Yang udah dicampurkan Jigong Guna Selama bertahun-tahun Kagak pernah kumur-kumur Anjas bergetar kawan Ia pun meminum air itu Tapi sayangnya Efek perpeletannya Tak instan Salah Ternyata instan Langsung kecantol Kawan Gua jadi Aris Seketika bangkit Dari ruang operasi Tapi Amit-amit Gua ditikung Setelah perpeletannya Berhasil Begitu juga dengan Aris Yang berhasil Bangkit dari komanya Setelah mencium Batu segede telur Titan Dan dengan ikat Kepala Shinobi Di jidatnya Si Aris pun mencoba Memberitahu Tiwi Kejadian yang sebenarnya Orang-orang di sinetron Kenapa gampang banget Kabur dari rumah sakit ya Bayar administrasi Juga belum Namun sayangnya Di jalan ia malah Ketemu guna Yang berujung kini Aris bukan koma Sementara lagi Melainkan koma Permanen Lagian Aris Aris Kalau mau ngasih tau info Ada kok alat canggih Yang namanya HP Instagram kan ada bang Tinggal DM Kesokan harinya Saat Tiwi mau ke rumah sakit Ia pun diberi kabar Kalau Aris udah wastet Mengenaskan Ditemukan ditumpukan Dedaunan Buset Mudi jadiin pepes Dan disana Berflickerlah guna Sebagai penenang Anyi Ini grafik Kenapa kayak Lagi gerhana Bisa gak sih efeknya Jangan kayak Jaman penjajahan Beberapa bulan pun berlalu Pelet premium Yang dibeli guna Pun udah habis Sehingga ia pun memilih Top up lagi Di kelas perpeletan Milik mbah-mbah ini Dan setelah merabah-rabah Keluarlah pelet Dari dalam Anget tuh pelet Yang kemudian langsung Ditaburkan di minuman Si Tiwi Saat lagi dinner Di warteg dengan guna Dan seperti biasa Dengan sekali minum Menyalah kawan Gue baru tau Ada pelet Varian taburnya ya Gue kira sirup doang Kesokan harinya Mitai lagi cek kandungan Ia pun melihat Suaminya sedang Bersantuiria dengan Tiwi Namun bukannya melabrak Dan memberikan Tamparan kehidupan Si Mita malah Berbalik pulang Goblok sekali Dimana ketika guna Sampai di rumah Barulah ia Menginterviewnya Tentang kejadian tadi Yang membuat guna Kesal Merasa udah diintai Kemana ia pergi Apalagi pergi ke Ayo Beuh Manusia itu Diberikan akal Nah ini guna Contohnya manusia Tanpa akal Dan karena merasa Disindir tak memiliki akal Mita pun langsung Didorong sampai Menggedebuk Namun untung Datanglah adik Mita Yang membantu Mita Kurma sakit Untuk mendapatkan Pertolongan Gue tau ini Bakalan anaknya Terdelit Udah Gitu aja Jalan ceritanya A few moments later Bayi pasien Berhasil lahir Dengan selamat Ini film azab Apa bukan dah Sejak kapan Azab kagak ada Pendelitan nyawa Dengan hal yang Tidak menu akal Di malam harinya Istri lagi sekarat Habis melahirkan Si babang ini Malah melakukan Pendoran ke hati Tiwi dengan Mengajaknya Menikah Buset dah Bang Bagi kontak dukun Bang Hal hasil Malam itu juga Si Tiwi langsung Bilang ke maknya Kalau dirinya Mau menikah Dengan bosnya Yang kekayaannya Di bawah Elon Musk Dan karena maknya Terlalu banyak ceramah Tiwi pun langsung Kesal Udah masuk ke mode Malin kundang Sehingga melihat Anaknya Tiba-tiba Menjadi anak yang Membggst kan Dan kurang ditempel Yang memakai Sandal swalu Sima pun langsung Mendoakan Tiwi Agar kembali Ke jalan Kebeneran Sampai ora-ora Maghrib di badan Tiwi Seketika keluar Menghiasi frame video Yang entah efek ini Didownload dimana Namun yang pasti Besoknya Tiwi mulai Menggalau Memikirkan pernikahannya Meski kembali Diakini oleh Guna Memakai ajian Perpeletannya Ini syuting Dimana dah Kampung sana Kagak ada jalan raya kah Masih pedalaman Anging Disana nampaknya Pelet premium Guna Sudah berhasil ditaklukkan Dengan doa-doa Ke yang maha kuasa Ya jelas lah Dan merasa Peletnya udah memudar Seperti cinta kalian Kemantan kalian Asik Si Guna pun datang Buat komplain Belum satu bulan Malah udah pudar Saya masih punya Satu pelet yang Super sakti Dan dijamin Masih ada yang Super premium cuy Apaan ini Pertamakah Kala itu Guna kembali Melakukan top up Perpeletan Versi pertama X turbo Agar lebih kencang Dalam memelet Tiwi Udah kek Nggak ada woman lain aja Bang Bang Dan setelah top up Malam harinya Guna pun berniat Mendelet istrinya sendiri Dari kehidupan Karena merasakan Berhasil menikahi Tiwi Tapi beruntung Ada adik Mita Yang melihat Guna Keluar dari kamar Mita Sehingga Mita bisa mendapatkan Pertolongan lebih cepat Meski paru-paru Udah menjelma Menjadi insang Sesat nafas Sampai keulu hati Yang bisa membuat Mita Seketika Wasted Hal hasil Karena kejadian ini Adiknya langsung Nyamperin Guna Dengan beat embernya juga Namun Niat hati memberikan paham Justru gunalah Yang memberi paham Dengan ingin Mendelet adik Mita Dari kehidupan Shooting pas hujan-hujan Cui Totalitas sekali ya Ini Antara totalitas Atau Emang zaman ini Belum ditemukan Jas hujan kali ya Kala itu Mereka berduapun Saling jatuh ke sungai Yang berwarna Tiramiswaga kebutekan Tapi beruntung Adik Mita ini Berhasil diselamatkan Oleh para bapak-bapak NPC sana Nah Kesokan harinya Sat Guna Akan melangsungkan Pernikahan Ria pun datang Untuk membatalkannya Dengan bilang Kalau Guna telah menikah Lah KTP ada ya Sudah menikah Atau belumnya Apa KTP juga Belum ditemukan Di era ini ya Apa jangan-jangan Dikorupsi Eh Enggak dong Disana mendengar Pengakuan Ria Tiwi pun seketika marah Sehingga Guna langsung Memaksanya masuk kamar Untuk bercocok tanam Karena udah kagak kuat Menahan kesang brutan Tapi untung Si Guna ini berhasil Dihantam memakai kursi Yang membuat kakinya Mengeluarkan efek Mematikan Dimana cuman Dihantam pake kursi doang Saat dibawa ke rumah sakit Badan Guna Tiba-tiba hilang Seperduanya Lias kakinya Tiba-tiba Didelete Dari kehidupan Gelap-gelap Lagian digedik Pake kursi Bisa sampe amputasi Disana Guna pun Tak terima Kakinya harus dipotong Dan kalian tau Apa jawaban dokter Kaki bapak terpaksa Diamputasi Karena terkenal zat kimia Kursi macam apa Yang menghasilkan zat kimia Lagian di kamar Tiwi Ngapain ada zat kimia Anging Nah satu bulan pun berlalu Guna yang udah buntung pun Mendapatkan kabar Klo pabriknya kebakaran Dimana bukanya Memanggil damkar Para buildernya Pada lockout Kepanikan Takut gosong irang Seperti brody Sehingga kini Si Guna pun Harus rungkat parah Dan memilih Untuk menuntut Kesimbah Dukun Tentang paket Perpeletannya Yang ingin direvan Tolong bantu saya Untuk mendapatkan Tiwi Namun si Dukun Yang tak terima Pengembalian paket Perpeletannya Ia pun langsung Meninggalkan Guna Untuk melakukan Sedikit senam Ajojing Ala perdukunan What the hell Kaki siapa Ini coy Celana pake Melorot segala lagi Kali itu Merasa diusik Berniat mengeluarkan Ulti Eudora Untuk Guna Tapi si Dukun Malah salah ngelok Malah ngelok Diri sendiri Hal hasil Ia pun Washtet mendadak Sementara Guna Masih sehat Walafiat Setelah si Dukun Wafat Kini Eudora Langsung ngelok Guna sebagai Target berikutnya Yang anehnya Meski terkena petir Si Guna Masih belum Washtet Bahkan Sampai hari Berganti warna Ia masih bisa Mengayuh kereta dorongnya Namun ketika Petir ngelok Sebuah pohon Aduh Giliran di geprek Pohon Washtet Giliran kena Sengatan Melebihi Kekuatan PLN Malah kagak Washtet Nah singkat cerita Ketika pengdeliberian Guna ke pemakaman Untuk ditanam Para warga pun Terpaksa melewati Jalan yang begitu ekstrim Melebihi kondisi Jalanan yang belum Kena anggaran Pemerintah setempat Asik Dimana untungnya Mereka bisa melewatinya Bahkan sampai berhasil Mengubur Guna Tanpa diganggu efek JJ brutal Dari editor Baru aja gue bilangin Dan karena gempa tersebut Membuat makam Guna Kembali terbuka Lebar-lebar Sampai mereka bisa Melihat pemandangan Neraka dari atas Saat-saat Guna Lagi di interview Sebelum dicambuk Namun Meski berusaha Ditutup Yang ada sang editor Malah ikutan Menutup film ini Dengan sebuah efek Gempa lokalan lagi Seakan-akan lubang Gerbang neraka itu Memang tak bisa ditutup Agar para warga Bisa live streaming Melihat Guna Lagi disiksa Di neraka Kuburan apa Yang gak bisa ditutup Oke pesan immortalitinya Disini Terkadang memang Kancuran terbesar Laki-laki adalah Soal perempuan Sedangkan Kancuran terbesar Perempuan adalah Soal uang Jadi jika kita Sudah mendapatkan Gejala-gejala tersebut Segeralah beribadah Karena jika Kalian salah Melangkah sedikit pun Maka kancuran Sudah ada di depan Mata kalian Asik Mario Wisnu Ini bos Oke Gue Wisnu Stay wak-wak guys Sampai jumpa di video selanjutnya